Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak ibu sahabat PNS Semuanya Semoga dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Di dalam menjalankan tugas-tugasnya Semangat untuk Meningkatkan kinerja dan kita Melayani publik ya Dengan baik dan Nyaman ya Baik Baik bapak ibu sahabat PNS Semuanya Ada informasi yang penting ya Dari kementerian keuangan Bahwa kementerian keuangan Akan berikan uang makan Atau uang lauk pauk Untuk tiga jenis PNS Nah ini tiga jenis PNS Apakah bapak ibu Sahabat PNS itu termasuk Dalam tiga jenis PNS tersebut Mari kita simak ya Jadi ternyata hanya diberikan Kepada PNS PNS sebagai berikut ya Kriteriannya Nah penasaran Siapa PNS PNS yang akan mendapatkan Uang lauk pauk Mari kita simak ya Semoga kita masuk di dalamnya Dari klik pendidikan Kementerian Keuangan Menetapkan bahwa Uang makan hanya akan diberikan Untuk tiga jenis PNS Sesuai dengan peraturan Nah Peraturan tentang jenis PNS Yang akan menerima Uang makan Tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI ya Nomor 72 PMK Titik 05 Garing 2016 Kementerian Keuangan Menetapkan Dalam peraturan tersebut Tentang uang makan Bagi pegawai aparatur Sipil negara Tiga jenis PNS Yang akan mendapatkan Uang makan Telah ditetapkan Yaitu pada bab 5 Tentang pembayaran Uang makan Bagi PNS Yang diperbantukan Atau dipekerjakan Pada pasal 14 Menyebutkan Bahwa tiga jenis PNS Yang akan mendapatkan Uang makan Adalah sebagai berikut Nah ini mari kita simak ya Bab ibu Uang makan ini Akan diberikan kepada Tiga jenis Kategori PNS ya Nah Pertama PNS pusat Yang diperbantukan Pada instasi pusat Di luar satuan kerja Induknya Dibayarkan oleh Tempatnya dipekerjakan Nah ini instasi PNS pusat yang diperbantukan Pada instasi pusat Di luar satuan Kerja induknya Nah Yang kedua PNS pusat yang diperbantukan Pada instasi daerah Nah ini PNS pusat ya Maksudnya Tapi diperbantukan Di instasi daerah Yang dibayarkan oleh Instasi daerah Tempatnya dipekerjakan Jadi Tadi Tadi PNS pusat ya Yang di Perbantukan di instasi pusat juga Tapi di luar Satuan kerja Induknya Ya Dan dibayarkan di tempat Pekerjaannya Yang kedua adalah PNS pusat Yang dipekerjakan Diperbantukan Di instasi daerah Ya Dia statusnya PNS pusat ya Tetapi Diperbantukan Di instasi daerah Yang dibayarkan oleh Instasi daerah Tempatnya dipekerjakan Yang ketiga Ya kriteria ketiga Ini PNS daerah Yang diperbantukan Pada instasi pusat Ya Yang dibayarkan oleh Instasi pusat Tempatnya dipekerjakan Jadi Bapak Ibu Sahabat PNS Bapak Ibu Sahabat PNS Termasuk kriteria yang mana Ya Dari tiga kriteria ini Ini yang akan Mendapatkan Uang lauk pauk Ya Uang tambahan Tunjangan uang lauk pauk Jadi Bagi yang PNS yang tidak Termasuk dalam Tiga kriteria ini Tidak Akan mendapatkan ya Jadi tidak Semuanya PNS itu Akan mendapatkan Tambahan uang lauk pauk Ya Nah itu Dari Tiga jenis PNS Ya Tersebut Ditetapkan Untuk bisa Mendapatkan Uang makan Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Ya Tiga Kriteria Jenis PNS Tersebut di atas Yang tadi disampaikan Itu akan Mendapatkan Uang makan Sedangkan Dalam peraturan Yang berbeda Ya Yaitu PMK Nomor 49 Tahun 2023 Kementerian Keuangan Menyebutkan tentang Standar biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 Salah satu Yang ditetapkan Pada peraturan Tersebut adalah Tentang Besaran Uang makan Ya Untuk PNS Di tahun 2024 Ya Tentunya Berbeda Ya Selama ini PNS Yang penerima Uang tambahan Lauk- Lauk itu Di Aturan sebelumnya Ya Tentu Di tahun 2024 Ini ada Kenaikan Ya Maka Besaran Yang ditetapkan Untuk PNS Ya Berdasarkan Golongan Yang tengah Di Embannya Ya Ini Bisa kita Lihat Ya Maka inilah Besaran Yang akan Diberikan Untuk PNS Masing-masing Golongan Untuk Uang Languk Pauk Ya Tambahan PNS Golongan Satu Dan Dua Itu Mendapatkan Rp35.000 Perhari Untuk PNS Golongan Tiga Mendapatkan Rp37.000 Perhari Dan Untuk PNS Golongan Empat Mendapatkan Rp41.000 Perhari Ya Maka itulah Ya Jenis PNS Yang akan Mendapatkan Uang makan Sesuai dengan Peraturan Dari Kementerian Keuangan Yang terbaru Ya Selamat Ya Untuk Bapak Ibu Yang menjadi Penerima Tunjangan Tambahan Ya Uang Lauk Pauk Dari Pemerintah Hitungnya Perhari Yang Besarannya Masing-masing Golongan Sudah Disebutkan Tadi Dan Bagi Bapak Ibu Sahabat PNS Yang Tidak Berhak Untuk Menerimanya Tidak Perlu Ini Ya Iri Karena Ini Semuanya Sudah Ada Aturannya Ya Baik Bapak Ibu Sahabat PNS Semuanya Demikian Ya Informasi Mengenai Tiga Golongan Ya PNS Yang Akan Dapatkan Tambahan Tunjangan Uang Lauk Bauk Ya Yang Dihitung Perhari Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Terbaru Ya Dan Besarannya Sudah Kami Sampaikan Terima kasih Semoga Informasi Ini Berisa Bermanfaat Dan Semoga Bapak Ibu Selalu Sabar Selalu Semangat Di dalam Menjalankan Tugas Tugasnya Jangan Lupa Subscribe Like Isi Kommentarnya Dan Share Video Ini Ke Grup WL Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh